Brigade Al-Qasya menembakkan rentetan roket ke arah Tel Aviv dan sekitarnya pada Senin 29 Januari waktu setempat. Suara sirine tanda bahaya pun merang-raung di sejumlah wilayah. Media Israel melaporkan suara ledakan dasyat terdengar di kota Tel Aviv akibat serangan rudal itu. Diduka roket tersebut diluncurkan dari para daya khaniunis tempat tentara Israel bertempur. Dilansir dari Al-Mayadeen, ada sekitar 10 roket yang diluncurkan ke arah kota pendudukan pusat. Sirine berbunyi di sekitar bandara Ben-Queron, Rishon-Letsion, Holland-Bethiam, dan Tel Aviv. Ledakan juga terdengar di daerah-daerah tersebut, sementara dua pecahan peluru besar menghantam kota pendudukan. Sebelumnya Brigade Al-Qasya merilis rekaman yang merinci roket M-90 yang baru mereka kembangkan. Dengan senjata itu memungkinkan perlawanan melancarkan serangan jarak jauh terhadap Tel Aviv dari wilayah selatan. Serangan hamas dari khaniunis menuju Tel Aviv telah menunjukkan keserbagunaan persenjataan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!